Yahweh Raffa Elohim Saya sudah jelasin ke Bapak, di kandungan dengan yang di atas itu satu Iya satu Nah sekarang yang disembah Bunda Maria yang mana? Iya satu Tuhan Oh berarti apakah ibu mau mengatakan tapi malu-malu Bahwa yang disembah Bunda Maria adalah Eh bu dengerin apakah ibu mau mengatakan tapi malu-malu Yang disembah Bunda Maria adalah Yahweh yang ada dalam kandungannya Atau Bunda Maria menyembah kandungannya gitu Oh memang benar tadi Bunda Maria menyembah kandungannya Selesaikan gitu Kan Pak, bahasa Indonesia kan bisa menyebab Pengantuan itu harus dari babak Oke cukup Lanjut, kita lanjut ya Jadi Bunda Maria menyembah kandungannya Betul apa-betul? Bukan menyembah kandungannya Pak Menyebabkan Tuhan Ya Tuhan kan dalam kandungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Saudara-saudariku jumpa kembali di Al-Ayubi Channel Teman-teman, video ini sangat kocak ya Dan dari video ini kita bisa tahu Betapa sulitnya untuk menjelaskan ketuhanan Yesus itu teman-teman Ya, betapa puyengnya untuk menjelaskan ketuhanan Yesus itu teman-teman Ya, video ini diskusi di TikTok ya teman-teman Ada diskusi yang sangat menarik Plus lucu teman-teman Katanya Bunda Maria itu menyembah Tuhan yang ada di dalam kandungannya teman-teman Seperti apa videonya, langsung kita simak Dengerin dulu Bu Bunda Maria ini mengandung Pertanyaannya Yang menghendaki Yang berkuasa Bunda Maria mengandung Siapa Bu? Kalau menghendaki dan berkuasa itu berbeda Pak Yang menghendaki dulu Yang menghendaki Bunda Maria mengandung siapa Bu? Siapa? Ya pasti Tuhan Tuhan siapa itu Tuhan siapa? Siapa nama Tuhannya? Tuhan Allah Tuhan Allah Untuk bahasa Yahweh Oke Kan berbeda negara Oke Oke Jadi Yahweh Dengerkan dulu Jadi Yahweh Menghendaki Bunda Maria mengandung Baik Yang dikandung Bunda Maria ini Manusia atau Yahweh Yang dikandung Yahweh Yang menyerupai manusia Oke Jadi Jadi kalau begitu Yahweh menghendaki dirinya Dikandung oleh manusia Betul? Betul? Oke Iya Baik Nah setelah Yahweh Bengerin dulu Bu Setelah Yahweh Masuk dalam kandungan Apakah masih ada Yahweh di surga? Ah itu yang saya bilang Bapak Tidak akan paham kan Tidak paham Dia yang punya Dia gak paham Dia yang punya Tidak Tidak paham Pasti Bapak berpemahaman Kalau Tuhan itu turun Berarti di tahta di atas itu kosong Tadi kan saya bilang Yahweh ada berapa Bu? Bapak Tuhan itu tidak terkira Sekarang sampai Bapak Bapak bisa tahu bahwa Tuhan itu Kehenak manusia bisa Selat tidak Bapak tahu kehenak Tuhan tidak Bapak tahu kehenak Tuhan tidak? Bapak Yahweh ada berapa? Bapak Yahweh ada berapa? Yahweh ada berapa? Satu Tuhan Satu Nah kalau Satu Tuhan Kalau Yahweh yang satu ini Masuk dalam kandungan Apakah masih ada Yahweh di luar kandungan? Nah itu Bapak keilahian itu bukan soal fisik Yang diturunkan Saya gak ngomong fisik Bu Tapi ini ngomong Yahweh Ini kan satu Bu Yang menjemah Yahweh ini satu Bu Ini Yahweh satu loh ya Oke Nah kalau Yahweh ini Masuk dalam kandungan Bisa berubah ya Kalau Yahweh masuk dalam kandungan Posisi Yahweh ada di mana? Dengerin ya Yahweh masuk dalam kandungan Dengerin dulu Bu Ya Yahweh masuk dalam kandungan Posisi Yahweh ada di mana? Tetap ada Di mana-mana ya ada Oke di mana-mana ada Berarti ada Oke 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 Saya ikuti lagi Berarti Yahweh ada dalam kandungan Yahweh juga ada di surga Betul ya? Oke baik Apakah Yahweh yang ada di surga? Dengerin dulu Bu Apakah Yahweh yang ada di surga Sama dengan Yahweh yang ada dalam kandungan? Sama atau beda Bu? Sama Karena mereka satu ke satu Sama Baik Yang disembah Bunda Maria ini Yahweh dalam kandungannya Atau Yahweh yang ada di surga? Sekarang saya tanya Bapak Kenapa tanya balik? Dia masih muda Kita mau tahu ini Dia sudah mendengarkan baik-baik Yang disembah Bunda Maria Yahweh di dalam kandungannya Atau Yahweh yang ada di surga? Ayo yang satu Yang mana? Dan di bumi sama Yang mana yang disembah? Bunda Maria Tidak ada di mana Mereka tuh satu Kalau satu itu Saya gak nanya mereka satu Saya tanya ke Ibu Bahasa Indonesia ya Bu Bu ini bahasa Indonesia loh Kan Bapak mau tahu bahwa Bahasa Indonesia Dengarkan baik-baik Bu Yahweh Yahweh yang manakah Yang disembah Bunda Maria A Di dalam kandungannya Atau B Yang ada di surga? Saya sudah jelaskan ke Bapak Di kandungan dengan yang di atas itu satu Iya satu Yang mana dia menyembah berarti satu? Sekarang yang disembah Bunda Maria yang mana? Ya satu Tuhan Berarti Apakah Ibu mau mengatakan tapi malu-malu Bahwa yang disembah Bunda Maria adalah Eh Bu dengerin Apakah Ibu mau mengatakan tapi malu-malu Yang disembah Bunda Maria adalah Yahweh yang ada dalam kandungannya Atau Bunda Maria menyembah kandungannya gitu Iya Oh memang mengeri tadi Bunda Maria menyembah kandungannya Selesaikan gitu Bahasa Indonesia kan bisa menyebab Pengaturan itu harus dan banget Cukup Lanjut Kita lanjut ya Jadi Bunda Maria Menyembah kandungannya Betul apa-betul? Bukan menyembah kandungannya Pak Menyembah Tuhan Ya Tuhan kan dalam kandungan Menyembah kandungan di mana? Maksud Setelah itu begini Roma Kesempatan di rumah Ini teman-teman ya Video yang sangat kocak ya Ini tanpa ayat Tanpa dalil teman-teman Kalau pertanyaan ini Ditanyakan kepada saudara kita Umat Kristen Mereka akan kebingungan Untuk menjawab teman-teman Ya Mereka meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan Apakah Yesus adalah Tuhan? Ya Yesus Tuhan Apakah Bunda Maria mengandung Yesus? Ya Bunda Maria mengandung Yesus Gitu kan Apakah Bunda Maria melahirkan Tuhan? Nah ini berat jawabannya teman-teman Sebetulnya gak perlu dalil Gak perlu ayat untuk menjawab Cukup logika yang sehat saja Kan begitu teman-teman Apakah Yesus Tuhan? Ya Yesus Tuhan Apakah Yesus dikandung Bunda Maria? Ya Yesus dikandung Bunda Maria Apakah Bunda Maria melahirkan Tuhan? Mereka akan kesulitan Untuk menjawab itu teman-teman Karena memang Ya memang Yang Ini pengalaman saya pribadi ya Yang sering saya dapatkan Atau yang sering saya temukan Mereka itu jawabannya beda-beda teman-teman Jawaban uti watimena Lain Jawaban lam sen naibahu Lain Jawaban pendeta Petro Juga lain Jawaban pendeta yang lain Juga lain Beda lagi dengan Pendeta Martin Nali Satu pertanyaan Ya Itu jawabannya bisa berbeda-beda teman-teman Karena kenapa? Karena memang Menjelaskan konsep ketuhanan Yesus itu Aduh Harus memeras otak teman-teman Ya Memang Apa ya? Kesannya itu mudah Untuk dijawab itu mudah Tapi faktanya Untuk menjawab Atau menjabarkan Ketuhanan Yesus Ya Secara logika Ya Secara masuk akal Itu Beratnya minta ampun Teman-teman Buktinya video yang tadi Iya kan? Katanya Tuhan yang YHWH yang ada di bumi Dengan YHWH yang ada di langit Itu sama Tidak Satu kesatuan katanya Setelah ditanya Apakah Bunda Maria Menyembah YHWH yang ada dalam kandungannya Nah ibu ini kesulitan Iya Keceplosan Iya katanya Berarti Berdasarkan Jawaban ibu ini Bunda Maria menyembah Anaknya sendiri Gitu kan Padahal itu semua Tidak ada ayatnya Teman-teman Ya Ini yang perlu menjadi pertanyaan Ya Buat saudara-saudara Kita yang Kristen Dan Sebetulnya Mereka cukup Menggunakan logika Yang sehat saja Untuk menjawab ini Ini Pertanyaannya begini Siapa yang disembah Oleh Bunda Maria Sebelum Yesus lahir Siapa yang disembah Oleh Bunda Maria Setelah Yesus lahir Dan Siapa Yang disembah Oleh Bunda Maria Setelah Yesus Tidak ada lagi Di dunia ini Ini jawaban Pertanyaan simple Tapi jawabannya Menguras otak Teman-teman Ya Jawabannya menguras otak Dan Yang mau berpikir Rasional Insya Allah Mereka Akan Masuk Islam Terima kasih Saudara-saudariku Mohon maaf apabila ada silap kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh